Intro Selamat petang salam sejahtera isu hangat petang ini Mahkamah Tolak Permohonan Zuraida Batal Saman RM10 Juta PKR Berita sepenuhnya Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini menolak permohonan Ahli Parlimen Ampang Zuraida Tamarudin Untuk membatalkan Saman PKR yang menuntut RM10 Juta terhadapnya Kerana meninggalkan parti berkenaan Parti itu melalui setiausahanya, setiausaha agungnya Saifuddin Nasyushin pada 2 Oktober 2020 Mengumumkakan Saman terhadap Zuraida dan 10 Ahli Parlimen PKR lain Yang berpaling tadah dan membawa kepada kejatuhan Kerajaan Pakatan Harapan Pesuruh jaga hakiman Latifah Muhammad Taharang Semasa menolak permohonan Zuraida berkata Bahwa Mahkamah berpendapat bahwa terdapatnya Kausa tindakan yang jelas terhadap dividen Mahkamah berpendapat bahwa terdapatnya Perkara yang boleh dibicarakan dalam tuntutan ini Tuntutan ini bukanlah suatu tuntutan yang tidak jelas Tidak mampan yang boleh dibatalkan di bawah Aturan 18 K.19 KKM 2021 Isu berkaitan bon yang ditandatangani oleh defenden pada 25 April 2018 lalu Yang perlu diperjelaskan dengan perbicaraan penuh katanya Menurut Latifah Zuraida selaku defenden Perlu juga memberi keterangan kenapa dia menandatangani bon tersebut Dan apakah tujuan bon tersebut ditandatangani Dan jika terdapatnya syarat-syarat yang tersirat Perlunya keterangan saksi-saksi kedua-dua pihak Untuk menjelaskan tujuan bon tersebut dilaksanakan Bagaimana mencapai keputusan yang adil Mahkamah bertambah tak pendapat adalah Tidak wajar tuntutan ini dibatalkan pada peringkat ini Kata pesuruh jahat kehakiman itu Ketika membaca keputusannya Mahkamah turut mengenakan kos RM5000 Terhadap Zuraida berhubung permohonannya Membatalkan saman PKR berkenaan tertaklu kepada V. Alokatur Terdahulu Zuraida yang juga menteri perusahaan peladanan dan komuniti Dalam afidavidnya mendakwa saman yang dikemukakan PKR Keatasnya bersifat dendam selepas dia meninggalkan parti tersebut Dalam hujah yang dikemukakan kepada Mahkamah Zuraida berkata Perlembagaan PKR sendiri memberi kebebasan kepada ahlinya Untuk meletakkan jawatan tanpa menyatakan sebarang kewajiban Mengenai peneliti berbentuk pampasan atau balasan Tindakan undang-undang yang terhadap defendant di sini adalah jelas Berupakan satu kempen dendam PKR Dan atau Presiden PKR Anwar Ibrahim yang bertujuan untuk menghukum Dan atau mendedah defendant karena telah keluar PKR Sekaligus menggunakan prosiding melalui Mahkamah sebagai peluang untuk mendapatkan pengayaan Tidak patut demi memanuhi atau menjamin dana politik PKR secara tidak sah katanya Fidavid itu bertarik 29 Januari lalu Sebelum bertanding pada PRU ke-14 pada 2018 Semua calon PKR menandatangani ikrar untuk membayar denda RM10 juta Jika mereka meninggalkan parti berkenaan selepas terpilih sebagai wakil rakyat Namun Zuraida diketuai bekas timbulan Presiden PKR Azmin Ali Bersama sembilan ahli parlimen yang lain bertindak Meninggalkan parti itu pada akhir Februari 2020 Dan tindakan mereka yang dikenali sebagai langkah syaratun Membuat kepada kejatuhan Kerajaan Pakatan Harapan PH Sekian isu hangat petang ini Jangan lupa tinggalkan komen nada tekan buton subscribe Dan kita jumpa lagi Bye-bye Sub indo by broth3rmax